Halo teman-teman, hari ini aku bikin perkedel bola kornet nih karena tiba-tiba cuaca kembali lagi dari spring jadi salju nih di bulan April jadi langsung kepengen comfort food yaitu sup bayam bening dan perkedel bola kornet masakan kesukaan aku dari kecil kalau mama aku masakit langsung aja disimak resepnya kalau pulang belanja udah kesorean seperti ini buat buka puasa aku bikin yang gampang sup sayur bening bayam nih cuma tinggal panasin air, kasih bawang irisan dan temu kunci kering nih aku pakainya yang kering seperti ini kemudian untuk gurihnya aku tambahkan kenor mushroom and vegetable seasoning dan juga pakai gula pasir ya kalau sup bening tuh enaknya manis-manis lalu disisikan dulu sampai saatnya dekat buka puasa sekarang kita bikin adonan perkedel kornetnya ya untuk bahannya sebagai berikut 2 butir telur sekitar 100 gram kemudian 1 kaleng kornet beef ini 340 gram ya kemudian ini ada 3 gram bawang putih bubuk 3 gram gula pasir kemudian ini ada 6 gram beef powder kemudian ada 1 gram merica kemudian ini setengah batang daun bawang kemudian terigunya 25 gram tepung berasnya 15 gram kita kocok lepas dulu telurnya lalu setelah itu kita masukkan bumbu-bumbu bubuknya ya kemudian tambahkan kornet beefnya lalu kita aduk hingga tercampur rata dengan telur dan bumbunya kemudian tambahkan daun bawang irisnya kita aduk merata lalu tambahkan juga terigu dan tepung berasnya kemudian supaya tambah gurih dan wangi ini aku tambahkan 1 sendok makan bawang merah gorengnya jadi lebih gurih dan enak deh kemudian panaskan minyak hingga sendok kayunya berbuih lalu langsung kita masukkan adonannya ini aku cetak dengan scoop ice cream supaya mudah dan bentuknya bisa bulat-bulat ya nah kalau menggoreng perkedel kornet seperti ini biasanya akan keluar banyak buih dari minyaknya jadi sebaiknya kita kalau menggoreng perkedel kornet ini harus pakai wok atau pengkorengan yang agak dalam sehingga buih minyaknya tidak meluap ke luar ya kita goreng bola-bola kornetnya hingga coklat seperti itu ya jadi bagian luarnya crispy dalamnya tapi tetap lembut deh kayak gini hasilnya kering banget luarnya deh nah saat sudah dekat jam buka puasa aku panaskan kembali kuah dari sayurnya kemudian aku masukkan deh baby spinatnya ini jadi kita makannya fresh spinatnya masuk mendadak ya jadi gak perlu diangetin dua kali oke selamat mencoba resepnya semoga suka dan enak banget deh ini masaknya gampang tapi hasilnya kayak gini nih perkedel kornetnya crispy dalamnya tapi lembut banget cocok banget buat dimakan hangat-hangat bersama sayur sop deh langsung dicoba resepnya makasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati